hai 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 oke Assalamualaikum Teman-teman teman-teman hari ini kita mau nge-repair Ninja RR ya ini udah sekitar delapan bulanan punyanya Mas Ian sebelum kita servis jadi sekarang mau di repair dibersihin bloknya seperti apa apakah sudah kotor ya teman-teman saksikan terus videonya ya Nah ini ini teman-teman untuk membuka murkip ya bukannya ke kanan ya teman-teman karena ini drat murinya kebalik ya Nah ini teman-teman bisa lihat kotor banget ya bloknya ini udah kaking udah lamanya jadi rak oli samping numpuk ya di tutup kip sama kipsnya ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dulu udah pernah saya portingin teman-teman standar harian ya udah kotor banget tinggal kita bersihin aja kita lihat headnya teman-teman ya ini masih standar belum kita papas ya nutnya juga masih ada masih standar nanti headnya kita oles ya bikin kinclong teman-teman coba sabula sabula nah tak kurang lepas ke back nah ini kipnya kotor banget ya udah banyak kerat ik lama-lama-kelamaan ini bisa macet ya hai hai dan d d d selamat menikmati selamat menikmati nah headnya kita poles ya pakai batu hijau atau langsol namanya dicampur dengan bensin sedikit terus kita kosok-kosok terus pakai lap sampai benar-benar mengkilap ya nah bentuk seperti ini langsolnya selamat menikmati nah ini dia eh udah inch long ya udah mantap oke tinggal kita rakit aja temen-temen ini udah kita bersihkan semua bloknya juga udah bersih membran udah kita setel lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat temen-temen semua ya dan sekarang tinggal kita setting aja ya selamat menikmati 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 selamat menikmati